Meski proses rekapitulasi suara KPURI masih terus berjalan, namun masyarakat bisa melihat potensi lolosnya dari calon legislatif ataupun cowok pres-cowok pres dari suara yang didapat sementara. Berdasarkan data Sereka KPURI, setidaknya ada 5 caleg yang mendapat suara terbanyak dalam pemilu 2024. Lalu siapa saja kah mereka? Ada pun data ini berdasarkan update pada 26 Februari 2024 pukul 11 WIB. Pertama, ada caleg Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono. Putra Bungsu Presiden ke-6 RI Susi Lobamah Yudhoyono atau SPI ini maju dari Dapil, Jawa Timur 7. Berulai suara yang dicapai IBAS mencapai 251.225. Kedua, posisi caleg yang dengan suara terbanyak juga dipegang oleh anak Presiden, yakni Puan Maharani. Putri Presiden ke-5 RI Megawati Sukarno Putri. Ketua DPP PD Penjuangan sekaligus Ketua DPR RI ini menjadi caleg di Dapil, Jawa Tengah 5. Puan mendapatkan 187.131 suara. Ketiga adalah Hillary Brigitta Lasut yang kini maju dari Partai Demokrat. Putri Ketawi pada periode sebelumnya Hillary maju dari Partai Nasdem dan jadi anggota DPR RI termuda dengan usia 23 tahun kala itu. Putri Bupati Kepulauan Talaut Eli Angel Bird Lasut ini maju di Dapil, Sulawesi Utara dan dapat 170.173 suara. Keempat ada caleg Partai Kebangkitan Baksa atau PKB Faisal Riza yang maju di Dapil, Jawa Timur 2. Angka yang diperoleh Faisal sementara ini adalah 162.899 suara. Sebagai informasi, Faisal pernah menjadi aktivis yang sempat diculik di era Ode Baru. Lalu kelima, ada rekan Separtai Faisal Riza, Cucun Ahmad Syam Rijal. Cucun maju di Dapil, Jawa Berat 2 yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Sebelumnya, Cucun menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode. Terakhir, ia duduk di Komisi 3 dan dipercaya jadi Ketua Fraksi PKB di DPR RI. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.